NG Black, itu adalah pertandingan seru lainnya, masih ada tontonan buat kalian yang ada di rumah, tapi tentunya ajakin teman-teman kalian, ini viewers tadi 8 ribu, kita buat 10 ribu hari ini. Kita buat 10 ribu. Boom Esports vs Brand, last map of the game, Filipina vs Indonesia. Indonesia last hope vs the Filipinos last hope, Boom Esports vs Brand Esports di map ketika kita di Bind. Dan kita udah masuk ke Agent Selection. Oke, Adrian akan bermain Phoenix kah? Udah auto-lock itu, Dispenser juga auto-lock, Chris. Kayaknya bakal sama lagi, justru sekarang Borkum bakal main Killjoy. Borkum bakal Killjoy, Asterisk kayaknya dia tipikal yang main Brim kalau di Bind ya? Iya, dia Brimstone karena emang mau main Post-Plan. Jadi kalau kita lihat Agent Selection dari Boom Esports itu ada Phoenix. Bisa Post-Plan semua. Iya, semuanya bisa Post-Plan. Dan ada Phoenix, ada Reiss, ada Brimstone, ada Shock Dart. Jadi ini Post-Plan option-nya buat Boom Esports begitu lebar. Sementara Brand, mereka approach-nya mungkin nggak Post-Plan jauh ya. Mereka bakal nahan di dalam side, ngandelin aim. Tapi ya kita lihat, karena Borkum bermain di defender side, mbak, apakah dia bakal main Killjoy? Karena Bind ini juga Killjoy lumayan. Wait, what? What? Borkum, wait. Wow, tiga duelis dari Brand. Sebuah pick yang sangat bold. Kita terbambuzel. Mau Sentinel untuk Bind. Dan mereka main defender dulu. Defender dulu kan ya? Iya, iya, iya. Ini nggak salah pick kan dia ya? Oke, ini menarik. Tiga duelis untuk Brand. Terakhir gue ngeliat tiga duelis adalah waktu matchmaking. Pasti ada Rena yang salah satu itu. Iya. Pas orang-orang lagi rebutan Rena, tapi juga kayaknya Jet bagus tuh. Kayaknya ada nambah satu plus apapun itu. Oke. Tiga duelis tanpa adanya Sentinel bermain sebagai defender terlebih dahulu dari Brand Esports. Apakah yang akan terjadi di map ketiga kali ini? Ini yang seperti gue takutkan. Map ketiga itu selalu ada keanehan. Aduh. Selalu ada yang nggak pernah terjadi biasanya. Yang bisa terjadi selalu di map ketiga. Oh boy. Ini dia. Nggak bercanda ini. Mal. Beneran tiga duelis. Ini nggak ini kan ya? Nggak remake kan ya? Nggak, beneran nggak bercanda. Ini beneran tiga duelis. Wow. Oke, approach yang menarik. Kita lihat saja apakah akan membuahkan hasil untuk Brand atau Boom Esports yang akan berhasil memanfaatkan momen ini. Kita lihat boss Boom bakal main dan... Oh oke, dubstep sudah tertek loh HP. Sementara itu pemain-pemain lainnya dari Boom masih menyebar posisi mereka mencoba mendapatkan early frag. Mencoba menculik terlebih dahulu. Oke, dan sekarang posisinya nahan masing-masing spike juga baru dijemput. Bakal coba masuk lewat shower kah dari Boom Esports? Kayaknya juga sebelum ada smoke setup ini kalau main kayak gini misalnya langsung commit satu side. Dengan adanya brimstone bisa langsung nutup secara barengan, instant. Dengan tiga smoke, tiga sky smoke-nya. Dan di arah esai cuma ada Jesse Fesh. Yang berada di U-Haul langsung di setup. Itu dia, sky smoke sudah turun satu. Dan bakal dipiksa oleh Jesse Fesh. Dibakar hot hands Molly semuanya di commit utility yang dimiliki oleh Boom Esports. Sementara Jesse Fesh dipukul mundur. Dubstep pun sudah cukup low dengan 37 HP. Tersisa spike sudah dipasang. Oh my god, itu ada right click. Dari Jesse Fesh, Asterix masih bisa merefract U-Haulnya. Harus dikontrol satu orang yaitu anti-slider lagi-lagi. Itu dia pensions yang sangat sakit. Dan masih ada hit dari frenzy-nya. Tersisa dua lawan tiga. Iya, ini masih bisa dilakukan oleh Brent. Borkum harus mendapatkan early frag. Dan benar saja kejadian Asterix. Berhasil itu bahkan dua pemain full HP di pick tadi. Dan Borkum di jumping shot oleh seorang Ior. Untuk menutup ronde dengan kemenangan 1-0. 1-0 dan jump shot klasik. Right click jump shot klasik masih dianut oleh Ior ya tadi ya. Iya, dan pas dapet tadi. Pas dapet, itu kalau misalkan fuck up. Tadi kita juga sudah melihat penggunaan utility dari NC Slicer. Seperti yang tadi gue sempat bilang kan. Kalau di Essen, ini NC Slicer agak kurang. Tapi kalau udah masuk bind, udah masuk split. Ini map-nya dia, bos. Ini rumahnya bumbot. Iya, rumahnya bumbot. Rumahnya paint shell. Showstopper. Showstopper, sachel-sachel. Emang bind itu map yang race banget. Jadi kita lihat dispenser juga masih belum kelihatan. Adrian King di sisi lain sambil kita ngedrone-ngedrone nih. Kelihatan ada mayat berterbangan nampaknya. Wah, bagus banget nih dronenya. Sumpah. Gemes gue malah. Kek W. Iya. Oke. Fokus lagi kita. Meskipun kita sambil ngedrone tipis-tipis ya. Yang penting kita tetap gak ketinggalan healnya. Oke. Main klasik aja. 5 spektre dimiliki. Dan bakal kontrol orc dulu kah? Cek angle gak mau bikin kesalahan sekecil apapun dari kedua tim. Karena tau ini banyak sekali penyesalan. Kalau gak ngecek angle. Oh, masanya nih agak bengong sepertinya. Dia ngeliatin minimap. 66 HP. Uduh, ini agak dalem. Jelas dia ngeliatin orang satu. Langsung dipanggil tuh temen-temennya. Dia bang yang ngegebukin gue. Langsung nih temen-temennya datang. Untuk membalaskan. Dan Blaze berhasil dapet satu. Adrian klik. Dan dapetin kill. Oke. Langit terlihat begitu cerah disini bagi Boom Esports. 2-0. Mereka berhasil memberikan angka pertama. Keliatannya Adrian King maupun NC Slasher udah dapetin aim-nya lagi sih. Adrian King ya, sebetulnya. Kayak tadi dia udah bisa ngeflik-ngeflik yang seperti biasanya. Oke, 2-0. Bakal jadi round yang... Round untuk Brand. Sementara Boom. Masih bermain dengan 5 Specternya. 3 Duelist dari Brand. 3 Duelist. Jelas kalau mereka main 3 Duelist. Mereka ada approach agresif harusnya. Betul. Karena mereka punya flash. Mereka punya 2 pemain yang bisa main gila. Atau mungkin ini karena mereka emang expect Boom Esports akan main post-plan. Makanya mereka butuh Molly dari Phoenix. Jadi mungkin itu yang mereka pengen lakukan. Apalagi Borkum punya run it back. Mungkin itu untuk nge-counter post-plan mungkin bisa lebih bagus. Tapi masalahnya ya mereka harus bertahan hidup dulu. Dan Borkum disini tidak dicek. Langsung nge-flash. Ponsisi mati banget. Di-flash lagi. Dan buta total. Tapi Adrian King nampaknya menyimpan hokinya untuk map kali ini. Berhasil mendapatkan 1 kill. Dan Blaze bakal ngumpet di dalam tele. Seperti di kompetitif. Dan Adrian King berhasil dapet step dengan run it back-nya. Masih ditahan disini. Blaze tidak mendapatkan apapun. Dan bakal mundur. Adrian bakal kembali ke arah B-main. Bakal ngadu Rekon disini. Udah kena. Bakal di-shop dart ke arah back-sidenya. Tidak mengenai siapa pun. Tapi play akan tumbang. Boom. Adrian dengan 13-in. Tersisa tidak mampu berbuat banyak. 2-1 Brent berhasil mendapatkan 1 angka. 2-1. Akhirnya Brent mengambil poin pertama mereka. Dan dengan 2 korban dari Borkum juga dark step. Cuma menurutku poin plusnya disini adalah. Akhirnya Boom tau. Maksudnya mereka pengen approach agresif. Kayak yang tadi lo bilang. Ini kayak approach kayak gini. Yang bener-bener bakal dimainin sama mereka sebagai defender. Karena mereka punya 3 duelist. Ataupun mereka pengen retake. Dengan hanya 3 duelist. Itu bakal. Mereka gak akan kasih waktu. Untuk setup post-plan. Sebagaimana Boom yang mau sih harusnya. Jadi rotasinya bakal cepat. Dan tadi menurut gue Blaze membuat kesalahan fatal sih. Dia main-main di dalam tele ya. Andaikan dia ngebantu siapa namanya Adrian King dari arah B-longnya buat masuk. Mungkin itu bakal lebih useful. Tapi ya ronde sudah selesai. Dan sekarang akan ubah skema permainan ke arah sideband dispenser. Berhasil mencurk asteris. Dan itu adalah smokernya. Bumi juga berhasil mencapai dan Bumi dengan 3 kill sekarang. Tiba-tiba saja semua pemain Boom esports hilang dari arah short. Hilang dari arah long. Smoke belum turun. Tapi mereka udah masuk itu kesalahan fatal. Apa yang terjadi tadi Jamal? Kita gak ngeliat apa-apa tadi. Sama sekali tiba-tiba Bumi. Dapat 1, 2, 3 aja kan. Terus udah yaudah. Si Lisa Eeyore sekarang sendirian. Bermain-main di trophy room. Tapi sepertinya. Kayaknya emang bener-bener deh. Gak ada yang jagain di. Bisa aja tadi. Sama sekali gak ada yang jagain. Mereka semua jaga di depan. Sebelum masuk entrance side-nya. Ini bener-bener main 3 duelist. Yang menurut gue ini. Salah satu niche gameplaynya mereka sih. Iya bener-bener. Ini gambling sih menurut gue. Dan Eeyore bakal coba nge-plan. Buat arah defender. Spout. Bakal mundur disini ada satu main. Udah membuka informasi. Eeyore bakal mundur kembali. At least sudah mendapatkan. Dan uh di flick tadi. Tapi tidak mampu mendapatkan kill ke arah Jesse Fash. Dua sama brand esports berhasil. Menyamakan kedudukan. Sekarang the game is on. Dua sama apakah mampu buy kayaknya? Enggak. Enggak deh. Coba lihat ekonominya gak bisa. Mereka harus eco. Atau mungkin paling half. Pake stinger atau SMG. Sementara brand. Ekonomi mulai terbangun. Dan. Ekonomi terbangun artinya apa? Next round dubstep bisa beli operator. Dan ini adalah defender side. Operator defender side bind. Itu kalau orangnya bisa pake. Bakal jadi damage dealer yang begitu mengerikan. Oke. Just play it man. Play your bucky game lah. Bumi sports let's go. Ini. Ini menerka tahu. Kalau misalkan brand menang di ronde ini. Dapetin di operator. Itu bakal jadi beda cerita lagi sih. Kayak. Ya. Bind. Apa? Defender nya. Operator nya defender. Dibain tuh punya defense-defense yang banyak banget. Dan sekarang udah ada 3 set up. Untuk dilakukan. Tapi NC Slaser. Tidak berada di dalam side. Sudah masuk ke arah back side. Apakah bakal disebutin terus. Tapi go. Oh. Dicari ternyata sama NC Slaser. Dimanakah mayatnya itu dia. Dan bakal ditungguin. Di off angle aja. Ada showstopper. Ada yang memilih untuk heal terlebih dahulu. Masih ada bucky. NC Slaser udah beli satu lagi. 3 melawan 5 sekarang. Retake yang akan dilakukan. Buckingnya belum ditembakkan dari Asteris. Dan bakal dapet satu itu dia. Bapak baki internasional dari Asteris. 2 melawan 5 sekarang. Dapet satu dari dubstep. Bangal direfract oleh NC Slaser. Dengan cara cepat. Boom. Menangkan round barusan. Dengan cukup apik. 3-2 son. Itu half buy dari Bum Esports. Dan mereka bisa menang thrifty. Melawan brand yang full buy. Dengan catatan sekarang. Karena mereka menang round data di dubstep. Masih memang bisa beli operator. Tapi akan memaksa teman-temannya dengan bermain light shield. Jadi tetap ada kerugian di sisi brand. Dan benar saja NC Slaser di map bind. Masih menjadi pembeda. Dengan setelnya yang tau-tau dia bisa ada di elbow. Siapa yang menyangka dia bisa ada di sana. Asteris juga dengan bucky-nya berhasil membuatkan satu kill penting. Dan 3-2 sekarang kembali unggul Bum Esports. Jelas Bum Esports. Mereka harus dapetin angka banyak. Karena kayaknya kalau 3-2 yang disini main attacker. Bakal lebih ngeri lagi. Dan trend frakes sudah terjadi. Dari arah Bilong. Bakal langsung healing. Ini operator dari dubstep. Tadi udah hampir di-stackin. Tapi emang gak punya banyak terlalu banyak. Dari Bum Esports. Dan Adrian King Haru terculik dari Bilong. Jesse Fesh. Udah ngeliat. Oh. Cuman bang ngeliat satu. Belum ngeliat keberadaan Asteris tadi. Harus rotasi. Seperti yang ini. Seperti yang ini. Seperti yang ini. Terkena dia. 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 Oh. Apa? Apa yang flik oleh NC Schleser. Si osop dimiliki. Oh my god. Oh my god. NC Schleser. Dengan double kill. Langsung mengajak-ajak side dispenser disini datang terlambat. Tapi tipi sudah dilakukan. Dan baru saja kita menyaksikan bagaimana NC Schleser menjadi rajanya Bind. Dengan penggunaan utilitinya, dengan flik shotnya juga membuka kemungkinan. Bagi Bum Esports untuk mendapatkan ronde ini. Dua lawan dua sekarang. Brent akan datang dari arah Defender Spawn. Asterix masih punya Molly. Akan bermain dekat dari arah U-Haul. Kamera akan digunakan untuk ngecek kedatangan pemain-pemain dari Brent. Dispenser disini punya Showstopper. Tapi tidak punya Satchel. Tidak bisa bermain terlalu gila. Bakal main kontak disini apakah. Dicek. Dan Asterix berhasil berhasil berkill. Dan bahkan double kill. Empat dua. Boom Esports. Berhasil mendapatkan satu angka lagi. Dibuka dengan double kill yang begitu ciamik. Dari NC Slasher dan ditutup. Dengan double kill yang begitu indah. Dari seorang Asterix. Wow. Gua baru ngomong tadi. Sepertinya kealanya tidak akan berfungsi tipe-tipe. Teng. Itu di flik loh. Step pakai operator di flik NC Slasher. Jack ini lu harus ya. Ini ya ini. Yes. Wuh. Terus ya. Terus Showstopper itu JC Mas udah kayak ya. Ya udah. Ya. Oh my god. Dan ini dia punya tempat round dengan sangat baik oleh Asterix. Asterix. Asa semakin terwujud sepertinya untuk temen-temen semua. Untuk Bumi Sports 4-2. Sekarang kita ECO round. Untuk Bumi Sports 4-2. Untuk Bumi Sports 4-2. Tapi Asterix. Phantom-nya. Tematkan 2 kill dengan cukup cepat. Memang darahnya cukup terkena damage. Tapi gak masalah. Hampir aja dibakar. Jadi sama aja. Mau gue heal gak? Lucu banget lu. Dan NC Slasher. Wuh. Dia ngecek angle. Buka keculik sama Borgum. Itu artinya Vandal bakal di cover. Logikanya adalah lu akan menghindari side yang ada Vandal-nya. Jadi mereka kayaknya bakal langsung rotasi ke arah side A. Dimana ada Humi tadi. Dan si Slasher. Harusnya dia tau longnya gak di smoke. Harusnya dia ngeliat angle itu dulu. Dan sekarang di sini Humi jaga deket dengan Bucky. Oh, Amika. Bakal nge-smoke arah bathroom. Bakal main deket di sini Humi. Jatel panggungan. Oh, kelihatan Asterisk. Bakal langsung dibawa di Flash. Tampaknya! Aku tahu kesetaknya kau lagi. Tidak ternyata. Tiga lawan dua sekarang. Borgum, Vandal. Dan Jesse Pass. Uh. Ior berhasil membawa Borgum. Dua lawan satu di sini. Jesse Pass. Nampaknya tersisa seorang diri. Masih dua belkah. Ior low HP. Harus berhati-hati. Dan Sheriff di tangan. Menyembar. Tapi Adrian King tidak mampu mendapatkan kill. Persulit pekerjaan Ior sekarang. Ada Riko di tangan. Jesse Pass. Bisa saja mendapatkan ini. Karena satu peluru dari Sheriff ini bisa membunuh Ior. Dan melihat ke angle yang salah. Ior wins the clutch. Tiga kill untuk Ior. Lima dua untuk Bumi Sports. Adrian King somehow dia gak bisa dapetin kill tadi lawan Sheriff. Tapi untungnya Ior gak buat kesalahan yang sama. Dan menutup round kembali untuk Bumi Sports. Jarak semakin tercipta di sini antara kedua tim. Semakin jauh. Tapi jangan senang duduk. Jangan hilang fokus. Lima dua. Sangat-sangat masih bisa dikejar. Ini sekarang full by dari main pemain brand up. Step langsung beli operator lagi di sini. Nampaknya bakal main dari arah side B sekarang. Untuk memantek arah hookah. Sementara longnya bakal dikontes. Bakal coba main sedikit agresif untuk mengkontrol The Orb. Ini nampaknya justru Bumi Sports yang lebih sabar bermain dari arah B longnya. Dan Step udah kedengeran. Flash. Kayaknya masih ditahan aja. Tidak terlalu berisik di sini. Bakal mundur kembali. Drone bakal dihancurkan. Dan bermain dengan spacing yang cukup lebar. Crossfire dari brand ini udah rapi banget. Uh shock dartnya menarik. Masih belum mau masuk untuk ke side Jakarta tadi. Justru yang lu bilang udah ada crossfire yang diciptakan oleh pemain-pemain dari brand esports. Mungkin masih ada kemungkinan untuk adanya Rotary lewat teleporter. Tidak terlalu berisik di sini. 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 Di sini yang lakukan tadi. Ditambah follow up rekon. Itu Dapsnya udah. Ini mana nih yang mesti gue hancurin duluan kan. Dan di situ udah dia mati banget. Itu permainan yang bagus banget. Setup yang bagus banget dari Bum Esports. Dan sekarang Pencils. Untuk mengusir daerah short. Lapaknya diantisipasi oleh Bum Esports dengan sangat baik. Akan bermain lima orang sekarang. Kamera secara short. Main si Slicer. Bakal mencoba menjaga back step di sini. Mereka rotate cuma lah. Iya rotate. Kecuali satu yang akhirnya mungkin sadar. Oh mereka belum komen. Dan... Kalau mereka rotate cuma... Oh nggak jadi. Nggak jadi rotate. Nggak jadi ke Bum Esports. Dan ke Bum Esports. Kroonnya udah habis untungnya. Dan sekarang bakal dipantekin sama Jerry. Mereka memang Ico. Tapi Ico dari band gue tau itu sangat-sangat bahaya. Karena satu kill pertama sudah senjata. Tersendiri. Ketekat. 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 Kalau dia pilih. Apa? Ketekat. Apa? Ketekat. Oh. Ketekat. 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 30 saat lagi. Kata Spike harusnya udah drop. Gua gak tau kenapa dia masih nahan dia. Oke, Humi dapetin satu. Somehow, Ascens bakal tumbal. Paranoia keluar, tapi langsung dipantec sama Blaze. 7-2. Boom, Esports kembali mendapatkan satu angka. Humi terlalu lambat tadi. Menurut gua mungkin ya, mungkin ada pemikiran kayak, Mereka bisa tele. Mereka bisa tele, karena tadi kan emang masih di fight kan, masih reflect-reflect. Tapi kan Spike-nya drop di side. Nah, itu yang gua gak tau. Itu kayak, mana tuh? Karena dia bener-bener nahan kan. Iya, lama banget dia itu tadi rotasinya. Dan Brent kayaknya butuh tactical pose. Karena jelas disini Boom Esports udah memegang kendali pertandingan. NC Slasher berhasil ngebuat space yang sangat bagus tadi. Memalingkan crosshair placement walaupun harus tumbang. Tapi tetap angkalah yang penting daripada kill. 7-2 disini. Brent masih belum bisa menahan penyerangan dari Boom Esports. Dan kita lihat juga masih main santai aja dari kedua timnya. Dan tiga duelist juga. Oke. Oke. Drone-nya tadi udah nge-tag satu orang. Dan bakal ada beberapa ulti yang digunakan mungkin dari Brent. Karena ini udah menuju ke akhir dari first half. Masih ada tiga ultimate ready juga. Nampaknya ada sedikit technical issue dari sisi kita. Technical issue guys. Yep. Oke. Untung kita tadi lagi gak ngapa-ngapain ya? Iya. Aduh beres-beres dulu deh. Nampaknya ada technical issue. Kita terputus sambungannya. Kenapa technical issue tersebut lagi gini-gini? Kayak takut gitu loh. Dan so far so good untuk Boom Esports. So far so good. So far so good. 7-2. 7-2. 7-2 sudah dikantongi. Brent, mereka dalam posisinya Boom Esports justru sekarang saat ini. Mereka udah tertinggal cukup banyak. Tapi itu mereka bermain di defender side. Kalau mereka bermain di attacker side. Apakah tiga duelist ini akan jauh lebih rusuh? Mungkin loh. Mungkin. Karena iya sih. Tiga duelist main attacker di Bain. Itu yang kayak gue pertanyakan. Kenapa dia main tiga duelist padahal main defender dulu. Itu dia. Agak nekat sih mereka. Mereka berarti pede banget. Mereka bisa dapat cukup aja. Gue ngeri kenal PHP lagi. Iya itu. Emang PHP yang pertama kenapa? PHP yang pertama tadi. Oh iya. Kok ngingetin gue lagi sih? Ya lu yang nanya. Gue udah gak mau bahas. Dan kita masih menunggu untuk tersambung kembali ke pertandingan antara Boom Esports versus Brent. Terakhir kita lihat si 7-2 ya? 7-2. Terakhir kita lihat si 7-2. Dan masih menunggu tentunya. Gue gak tahu apa yang terjadi. Kita berharap saja Boom Esports bisa mendapatkan angka yang lebih banyak lagi. Jadi tadi gue lihat tadi di chatnya ketika kita bilang yang mendukung Boom Esports ketik amin. Amin. Amin semua. Langsung amin semua. Gak ada yang aneh-aneh kan? Gak ada yang aneh-aneh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kalau misalkan kalian emang pengen cepat-cepat ngelihat Boom Esports di semifinal. Pastiin kalian jangan kemana-mana. Karena sama kita juga masih pengen seru-seruan bareng. Pasti lagi di fix isunya. Iya betul. Yang namanya ada masalah pasti langsung coba disolve. Coba diselesaikan dan langsung masuk lagi ke gamenya. Kita juga berharap yang terbaik untuk Boom Esports. Dan kita pengen sama-sama menyaksikan kemenangan Boom Esports di map ketiga. Iya. Kemenangan udah di depan mata. Ada kemungkinan itu terjadi. Tapi ya. Terakhir sih. Bisa kejadian tuh comeback-back. Apalagi mereka main 3 duelis. Di defender mungkin gak begitu efektif. Tapi begitu masuk attacker bisa. Untuk di kondisi kayak sekarang. Omongan switching side itu cukup jadi teror. Takut ya switching side ya. Kenapa sih ganti ke second half? Iya. Kenapa gak first half aja? Kenapa gak first half sampai beres? Buset. Enak banget hidup lu. Kalau gitu semua main Sentinel aja. Satu flasher paling kan. Satu controller. Gading main duelis. Jadi kita masih menunggu tentunya sebelum kita bisa tersambung kembali. Buat teman-teman yang baru aja bergabung. Ini adalah pertandingan antara perwakilan terakhir dari Filipin. Melawan perwakilan terakhir dari Indonesia. Dan nampaknya kita sudah tersambung kembali. Langsung saja. Kita masuk ke dalam game antara Boom Esports versus Brand. Siap. Sembilan dua. Yeay naik. Bayangin waktu balik tau-tau tujuh empat. Kenapa sih ada kayak gini? Mendingan technical pause aja. Ayo pause lagi aja. Pause lagi aja. Oke sembilan dua tiba-tiba. Operator sudah ditanggap. Tiga operator. Mengingat ini udah last round. Di first half. Kaget. Last round. Kaget yang dia tinggal operator. Soalnya gak ngikutin kan sembilan dua. Oh yaudah sembilan dua aja ternyata last round. Aduh ya ampun ya ampun. Last round. Dipantek tadi semua pemain dari Brand. Berarti kita gak tau dong apa yang terjadi tadi. Tadi soalnya NC Slasher dia ngekill-ngekill banyak sih. Soalnya gue tau banget. Oh iya iya tadi kita dikasih tau. NC Slasher gak ace pake klasik. Lima pemain Brand. Yang lagi by Vandal. Pencilnya langsung maskil. Iya. Iya dah. Tapi kalau kita bener kaget gak? Bisa aja. Kalau kita bener kaget gak? Dan kita sudah kembali lagi disini. Asterisk kembali ke role jaman dulunya nih boss. Operator di tangan. Di semua game FPS yang dia mainkan. Dia adalah snipernya. Jadi kita lihat tadi. Nampaknya tidak bertemu siapapun. Meganti kembali ke Vandal. Adrian King bakal mencoba memikulat drone disini. Sudah dikeluarkan itu bakal kena. Dan langsung follow up make shell. Karena attack coba di wall bank. Tapi tidak mencari siapapun. Uterting tapi itu dia. Showstopper keluar. Ior berhasil dapet satu. Adrian King juga berhasil membuatkan satu. NC Slaser dengan space yang dia buat. Berhasil mendapatkan side A untuk boom esports. Spike akan diplan. Tampaknya kita akan melihat double digit disini. Kecuali Brand mampu melakukan retake dengan 3 lawan 5. Blaze berhasil nge-refract langsung. Dubstep pun hanya mampu mendapatkan satu kill. Forfeited situation doable menurut gue. Karena NC Slaser low HP. Ior juga low HP. Berhasil dapet satu. Tapi Adrian King dia krep walk dan tidak ketahuan. That's it. 10-2. Untuk first half dengan score yang relatif jauh. Sama persis. Seperti di map action. Kurang lebih sama. Ini dia tapi. Lagi-lagi udah terdengar. Suara yang cukup jadi teror ya. Switching side. Artinya Brand bakal bermain taker dengan 3 duelist. Pistol round. Pistol round. Pistol round pasti menang. Kalau misalkan boom menang pistol round ini. It's looking spicy. It's looking spicy. Jadi yang pengen boom esports menang ketik amin. Yuk yang pengen boom esports menang ketik amin yang banyak. Ini bakal menjadi pistol round yang sangat penting. Kita lihat kemenangan sudah di depan mata. Pistol round dan boom esports bisa dapetin match point. Kita lihat. Lampaknya bakal mencoba bermain default terlebih dahulu disini Brand. Langsung di smoke sama boom esports. Asterisk langsung nutup bathroom. Langsung nutup shot. Dan kita nih disini cari arah bathroom ya. 5 jutaan itu son. Langsung ketemu itu dia. Ah itu langsung tetap jadi threat. Begitu saja dengan cepat. Satu tukar satu. Empat melawan empat sekarang posisinya Blaze. Masih bisa merekond refresh untungnya. Dan sekarang bermain cukup pasif ternyata dari Brand. Dengan 3 duelistnya. Dan udah mati satu. Yang mati adalah dubstep. Lu bahagia banget ya kalau dubstep mati ya. Sangat. Sekarang 4 lawan 4. Asterisk menahan dari arah platform. Dispenser. Tak keping. Tapi dia yang justru mendapatkan kill Asterisk. Kira disini udah ketahuan posisinya. 3 lawan 4. Pencils dikeluarkan. Borkum bakal coba Molly backtrack. Ripple. Dior berhasil dapetin satu kill. Borkum bakal ngepun disini dan berhasil dapetin satu kill. Sementara dari NC Slasher masih menahan. You hold your spike drop disini. Dan somehow NC Slasher masih bisa hidup. 1 v 1 situation. Bless on. Trilod. Dan itu dia. Humi ternyata. Yang akan tumbang. Karena dia harus trilod. Di posisi dan timing terburuk. 11-2. Boom Esports mendominasi bind. Boom Esports benar-benar serigala padang pasir. Gokil. 11-2 atas Brand Esports. Dan ini bakal jadi keuntungan tersendiri untuk masuk ke match point. Sepertinya Brand bakal melakukan Ico. Dan akhirnya dia berharap di match point. Menahan di match point. Itu bakal mencoba mengajak ke overtime berarti Mal. Mencoba mengajak ke overtime. Pilihannya cuma go big or go home. Dari Brand. Go big or go home. Dan Adrian udah mendapatkan kepercayaan dirinya. Langsung ngepick. Dan itu dia. Adrian yang kita kenal. Hasil mendapatkan kill atas Stap-Tap Dispenser. Tapi di sisi langsung. Meng-one tap. Seorang NC Slasher. Ter-headshot. Dan ada flash yang bagus dari Borkum. Tapi Adrian. Dia akan mendapatkan kill. Langsung ter-delete disini pemain-pemain Brand. Dan nampaknya ini one people yang akan menangkan. Oke. Satu lawan empat dispenser. Mau kemana. Mau bagaimana. Sepertinya tidak. Oh. Oke. Satu. Bakal dua. Tidak dong. Tidak dua sepertinya. Oke. Ada di kill. Di ronde barusan. 12. Dua match point. Untuk Boom Esports sekarang. Dan ini dia. Penentuan untuk Brand. Dan juga Boom Esports. Bakal coba ditahan. Sampai 12. 12 kah? Karena ini mereka benar-benar ikut di ronde sebelumnya. Untuk menahan di ronde kali ini. Match point. Match point. Tadi waktu dispenser dapat sheriff yang kedua ya. Gue udah terlalu sering ngeliat highlight sheriff. Sampai gue mulai percaya tadi dispenser. Ngeri ini bos. Bisa nih. Untungnya enggak ya. Dan match point. Untuk Boom Esports malah. Match point untuk Boom Esports. Masih dengan 4. Sepertinya ada juga satu wakinya. Bakal bisa dapetin early kill. Sampai dari BK. Mereka sudah ada keuntungan early kill. Dengan adanya pandal. Timet North masih cukup jauh. Bakal main off-mengel aja. Oh, Shock Dart cukup bagus. Mengurangi darah sampai setengah dari Agen King. Yep. Dispenser langsung numbangin Eeyore di sini. Molly. Karena backside akan memaksa Blaze untuk keluar. Ternyata tidak terkena. Molly akan aman-aman saja dari dalam tube. Dan Shock Dart sudah nge-clear elbow. Ada showstopper di sini dikeluarkan langsung. Jalan aja. Enggak pakai sancel sama sekali. Blaze pun tumbang. Tidak berdaya melawan vandal-vandal dari Brand. Dan nampaknya kita akan melihat match point ini. Tidak berubah menjadi apapun. Karena Brand-Brand ini. Mulai mendapatkan kill-killnya. Aceris pun berhasil dapat satu. Kalau ini bisa Ace Clutch dengan Bucky. Ini akan menjadi cara yang paling keren. Untuk menutup pertandingan bagi Bumi Esports. Top global. Top global banget. Oh my God. Aceris. Hah? Masa iya? Tiga kill dari Aceris. Tiga Aceris. Brand langsung nge-rem. Langsung. Oke oke. Stop stop stop. Ini tiga pemain udah hilang. Ini udah mulai gak keliatan bagus. Dan Aceris. Bakal mengambil vandal. Bakal nge-push di sini ke arah side. Tidak mengetahui pemain-pemain dari Brand ada di posisi mana. Bakal nge-cek guard. Dan berhasil dapat satu. Langsung molly di sini. Quad kill sudah dibukukan. Bakal sebab nge-tap di sini. Dan tidak ada waktu. Oh my God. Ace Clutch. Apakah ada waktu? Tapi sayangnya tidak ada waktu. Oh. Oh. The God of Bucky is real. Bentar. Ace. Gua, gua. Asteris tidak menggunakan bug. Dia adalah Bucky itu sendiri, man. Dia adalah Bucky itu sendiri. Gua emang gak boleh ngomong sompral sih. Gua ngomong ini kalau dia bisa Ace Clutch. Dia bakal cara yang bagus banget buat menangin ini. Ternyata Ace-nya doang Clutch-nya enggak. Lu liat gak sih tadi Brand? Begitu dia kayak drrrr terus mati tiga-tiga langsung. Udah, 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 udah. Dan kayaknya kita bakal langsung masuk kembali ke game. Ada isu kembali tadi dari pusat dan iya. Asteris langsung kayak, udah lah gua baki aja ini. Iya dia masih pake-pake. Oke, ada come on, let's go. Langsung run it back aja dipake. Sama. Come on, let's go. Gua ngasal denger kan tadi come on, let's go. Iya, iya, iya. Dari Adrian kayaknya atau Borkum. Men itu kalau Asteris dapet waktu ya. Wow, itu bakal jadi Ace yang keren banget sih. Itu bisa jadi Clip of the Year sih. Itu Clip of the Year sih menurut gua. Asteris bakal ngebanggah-banggahin Clip itu sampai nanti dia udah married kayaknya. Sampai punya anak papa dulu. Aduh. Oke, sekarang balik lagi ke Serigala Padang Pasir melawan kotak warna kuning. Di titik ini mental pasti udah kena, Brent. Karena kena Ace, Bucky dari Asteris tadi. Itu udah yang ditembak badan yang kena mental. Itu dia, Bucky dari bumu emang kayak gitu. Pelurunya tuh kenanya ke mental. Dan sekarang dispenser dari arah hukanya bakal akan coba masuk. Ada jump off, your death juga. Masih udah tes dengan tiga duelistnya dari Brent. Ini Fortablaze, Predator, drop-in satu gil headshot, cara dub tap. Maju coba diturusin lagi, satu orang di elbow, belum ketawa. Pahala tuh diri, strike aja dari kingnya, tapi... Itu dia, Eeyore. Masih bisa diri, strike aja cepat. Tiga melawan tiga. Thread yang sangat rapi dari kedua tim. Masih bisa untuk melakukan planting dari dispenser. Udah gak ada Hunter Fury karena udah habis. Tiga kali hit dan tiga belas segera. Masih bisa melakukan planting. Gak ada yang mengganggu lagi saat ini. NC Slasher dari arah elbow. Mau nge-pick ke arah side-nya bakal dapet satu. Oh, miss the shot. Pencilnya dilemparkan. Tapi dia bakal dapet satu, kalah. Ternyata tapi di sisi lain. Pemain-pemain dari bumi sport. Masih datang juga dua, lawan satu. Pemainnya satu, lawan satu. Tapi ada Orbital Strike dari Asteris. Memenangkan game ketiga. Dan mengirim Boom Esports ke semifinal. Tiga belas tiga. Brand esports tumbang. The Filipinos goes home. The Indonesian goes to final. Wow, what a game. Sebuah cara yang sangat baik untuk membalas keraguan yang terlihat tadi dari map kedua. Dan Boom Esports maju ke babak semifinal.